Isu reshuffle Menteri Kabinet Presiden Jokowi Dodo turut menyita perhatian sejumlah kalangan tak terkecuali Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional atau PAN, Derajat Wibowo. Ia menilai ada nama besar yang diberhentikan dari kabinet. Dikutip dari tribunews.com, Derajat memberikan komentarnya soal spekulasi nama yang terkena reshuffle. Diungkapkannya ada nama besar yang diberhentikan dari kabinet. Menurutnya hal ini akan memicu efek domino politik skala nasional. Derajat juga mengetahui rumor terkait PAN mendapat jatah menteri. Disebutkan partainya akan menduduki satu kursi menteri dan satu wakil menteri. Menurut pengakuannya, dirinya mendapatkan informasi itu dari sahabatnya di tim internasional Presiden Jokowi. Meski begitu pihaknya masih harus memperhatikan dengan seksama. Hal ini terkait apakah spekulasi tadi hanya rumor atau sesuatu hal yang mendekati kebenaran. Sosok Derajat Wibowo sendiri merupakan ekonom indef. Ia juga politisi senior PAN. Derajat pernah menjadi anggota Parlemen Nasional dari Partai Amanat Nasional periode 2004 hingga 2009. Derajat dikenal kritis terhadap kekuasaan. Bahkan, ia pernah menolak dicalonkan kembali sebagai anggota DPR RI periode 2009 hingga 2014. Derajat pernah ikut mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PAN, namun kalah dari Hatta Rajasa. Dalam kepengurusan PAN, ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN. Kini, ia menjadi Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati